Terharu seneng banget tuh pengen nangis Soalnya emang sebelum-sebelumnya tuh kata orang-orang kan gak akan bisa gitu buat normal Apalagi kan jaraknya emang deket banget kan Jadi bersyukur banget tuh bisa lahiran normal Seneng banget rasanya Pokoknya makasih banget sama dokter deh lu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dina Lesnari Saya dari Ciparai, Kabupaten Badu Alhamdulillah saya berhasil PBA-C Tahiran PBA-C di RS Dina Al-Busra Ini suami saya Siapa namanya? Alhamdulillah saya sangat senang Baru lahiran tadi subuh Jam 5 ya ya Subuh tadi jam 5 Jam 5 lebih kecil Alhamdulillah Sangat terharul lah bisa lahiran normal ya Karena sebelumnya saya kan lahirannya sesar Apalagi lahiran sesarku satu tahun empat bulan yang lalu Jaraknya memang sangat dekat gitu Mepet banget kan Jadi rasanya sangat mustahil gitu Buat bisa lahiran normal gitu Dulu juga sebenarnya pengennya normal ya Cuma karena yang pertama kan Lewat ganin, bayinya Yang waktu itu juga sama dokter Dele Dari dokter Dele kan Kalau dokter Dele selalu pro normal Alhamdulillah Tapi karena tidak memungkinkan Jadi harus kesar Pas tahun kemarin gitu Terus gak nyangka Setahun Pas usia berapa bulan Berarti 7-8 ya Terus samil lagi Nah udah Ah udah Udah deg-degan gitu kan Baru juga jaraknya Dekat gitu ya Akhirnya konsul aja ke dokter Dele Dari dokter Dele Cuma positif aja gitu Gak apa-apa Kata dokter Anak itu rejeki Kita usahai normal Alhamdulillah Bisa Normal Sebenarnya sih Terharu itu Karena kan stigma orang-orang Kalau misalnya Udah sesar nih Apalagi jaraknya dekat Pasti kan harus sesar lagi Apalagi kan di lingkungan Di lingkungan tempat kerja baru Di lingkungan rumah Orang-orang itu kan Ah cenah Anak pertamanya apa Sesar Berarti keduanya juga pasti sesar Makanya dari situ Apa namanya Pengen ngebuktiin gitu Kalau Kalau udah sesar tuh Bisa Normal Dan alhamdulillah Dokter Dele tuh Sangat Memotivasi banget ya Ayah Sebenarnya sih Kalau pas kontrol mah Kayak simple-simple aja gitu Kalau dokter Dele kan Gak terlalu banyak Harus gini Harus gini Harus gini Enggak Kalau dokter Dele mah Cukup minum Vitamin Sama susu Terus Apa namanya Pas trimester tiga Udah banyak Jalan gitu ya Gak terlalu banyak gimana gitu Yang penting mah Kitanya udah Yakin ya Mau normal dari dokternya Kalau udah Udah yakin Yaudah lanjut gitu Malah pas terakhir Yang kemarin tuh Yang pas kontrol Dokter nanya ya Dia senang mau Sesar aja Senang mau nyoba normal Senang gitu ya Aku kan udah sejauh ini gitu Masa mau Mau Apa Mau sesar Eh mau sesar kan Yaudah Yaudah Udah Di Apa Di Ditekatkan hati gitu Sama suami Ya pasti pengennya normal Meskipun ya Kata orang-orang Sibre siko Tapi udah Kita mau percayain aja Ke dokter ya Dari dokternya kan Selama kita sering USG kontrol Dari dokternya Bagus 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 Ya berarti Pasti bisa Gitu Kalau Ikhtiar Ikhtiarnya mah Kalau misalnya Dari dokter Delmay Yang pertama Pastilah minum vitamin ya Minum vitamin-vitamin Yang direkomendasiin Sama dokter Minum susu yang tinggi protein Terus Dari dokter Disaranin buat yoga juga Biar nurunin jalan lahir Gitu Karena kan Kalau Sebenernya ya Saya tuh Baru Baru yoga tuh Baru Kemarin-kemarin Baru kemarin Sekali Sebenernya Karena kan Emang sibuk kerja juga Baru-baru Lagi-lagi Ribuh-ribuhnya kerja lah Gitu Nah jadi baru Sempet Cuma kan dari dokter Harus berbanyak jalan Berbanyak lari Gitu kan Berbanyak olahraga lah Olahraga-olahraga Nah Pas kemarin Malahan Pas yoga tuh Yang pas Pas tanggal Berapa sih 28 ya Pas tanggal 28 Ngerasa Mules banget Perutnya udah Tugang-tugang Udah emang Udah waktunya juga sih Yang udah 39-40 minggu Cuma pas dipakein yoga Ya lebih efektif Lebih ngerasa Oh ini Emang kan Sebelumnya Minggu kemarin tuh Pembukaan satu Udah pembukaan satu Pas kemarin kontrol lagi Jadi pembukaan dua Gitu Dari hasil dari yoga Alhamdulillah Pesannya Mah Ini sih Yang penting Mah Diri kitanya Yakin Sama Dekat lah Yang kuat Sebenernya ya Waktu pas Kemarin juga Pas malem ya Kan udah Sebenernya aku tuh Agak lama Di pembukaan Enam Tujuh Lama banget Itu bisa nyampe Semaleman lah Pembukaan Enam Tujuh Hampir 24 jam Pembukaan Enam Tujuh Enam Tujuh Gitu Sempat dipikir Dalam hati Teh Gimana ya Kalau sesar aja Asa enakan Sesar Gitu ya Sebenernya sih Sebenernya Kalau dipikir-pikir Secara Karena mungkin Kalau sesar Waktu itu Aku mules Cuma Dikit kan Gak nyampe Segimana Gitu Nah Pas Kalau misalnya Lahiran Normal Bener Ampun Sama mules 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 Sakit Banget Rasanya Cuma Memang Kalau sesarmah Akhirnya Yang Yang Gak bisa Ngapa-ngapain Gitu Sampai berhari-hari Kan sakit Terus Sakit Apa Sakit Apa Kalau Lahiran Normal Alhamdulillah Sekarang Udah Bisa Kayak Gini Udah Bisa Jalan Udah Bisa Ngobrol Gitu Kalau pas Sesarmah Kan Sakit Udah Udahnya Gitu Apalagi Mikirnya Karena Punya Anak Masih pada Kecil Yang Kesatu Masih Kecil Yang Ini Masih Bayi Gitu Jadi Tekadnya Harus Ada pada Diri Kita Harus Bener-bener Tekad Awalnya Saya Namanya Juga Manusia Yaudah Pengen Tadinya Sesar Aja Gitu Sesar Aja Gitu Kamu Juga Kan Pas Malam Sempat Kepikiran Gitu Gimana Kalau Sesar Aja Gitu Tapi Kan Emang Sebelumnya Sebelumnya Banget Gitu Kita Udah Ngobrol Apapun Yang Terjadi Normal Gitu Udah Kayak Gitu Jadi Kita Meskipun Cuma Dalam hati Doang Gitu Gak Nggak Nampai Diomongin Gitu Cuma Emang Ada Perasaan Dari Itu Yang Penting Malah Sekitanya Dekatnya Kuat Aja Kalau Mau PBAC Terharu Seneng Banget Nangis Soalnya Emang Sebelum Sebelumnya Kata Orang Orang Maka Nggak Nggak Akan Bisa Buat Normal Apalagi Kan Jarak Memang Dekat Banget Kan Jadi Terus Syukur Banget Itu Bisa Lahiran Normal Bisa Ngebukuin Ke Orang Orang Aja Seneng Banget Rasanya Makasih Banget Sama Dokter Delo Al-Islam Di sini Bidannya Benar-benar Sabar Banget Udah Aku teriak Teriak Juga Tetep Tarik nafas Tarik nafas Udah Marah-marah Udah gimana Maksudnya Marah-marah Kediri Sendiri Karena Emang Mules Banget Cuma Alhamdulillah Di sini Bidannya Sabar-sabar Selalu Nguatin Pokoknya Terbaik Terima kasih Semuanya Yang sudah Membantu Terima kasih